Oke, halo apa kabar semuanya? Hari ini saya akan mencoba kembali untuk mereview jajaran lensa Canon L-series, yaitu lensa keluaran tahun 2005 adalah lensa Canon L-series 24-105 Oke, lensa ini adalah lensa yang bermiliki focal length di 24 sampai dengan 105mm yang dimana ini adalah lensa kit bawaan 5D dan juga 6D ini yang mark 1 ya teman-teman jadi lensa ini berbahan aluminium dan juga mountingnya terbuat dari besi selain itu juga di samping-samping mountingnya terdapat karet yang dimana karet ini melindungi lensa dari debu dan juga bisa tahan terhadap kelembapan teman-teman ya, cukup menarik sih lensa ini dan ini keluaran tahun 2005 menjadi lensa kit untuk bodi Canon Full Frame 5D Mark II dan juga 6D lensa ini memiliki kualitas bodi dan juga optik yang luar biasa yang dimana memiliki teknologi USM dimana teknologi ini adalah teknologi dimana dalam pencarian fokus lensa ini sudah memiliki teknologi yang lebih cepat dibandingkan lensa-lensa yang tidak memiliki teknologi USM selain itu juga dia dalam pencarian fokus sangat senyap jadi tidak mengeluarkan bunyi perputaran lensa yang seperti lensa-lensa lainnya di jadilan Canon yang tidak memiliki USM biasanya memiliki suatu seperti ada suara dalam mencari titik fokus ya, kurang lebih suaranya seperti ini selain itu lensa ini memiliki bukaan di F paling besarnya di F4 yang dimana bukaan ini konstan teman-teman jadi mau di 24, f-nya tetap 4 ataupun kita untuk zoom di 105 mm ya tetap f-nya akan konstan di F4 nah, itu merupakan salah satu keunggulan dalam mengambil gambar yang jauh yang dimana bila f-nya tidak konstan biasanya akan berubah ke 5,6 sampai dengan 6,3 jadi itu bila di gambar yang jauh kekurangan cahaya biasanya gambar yang akan dihasilkan akan gelap kecuali kita mau menurunkan speed dan juga menaikkan ISO dari kamera yang memakai lensa yang F-nya tidak konstan lensa ini juga memiliki teknologi IS dimana teknologi IS adalah image stabilizer dimana pada lensa ini dapat meminimalisir getaran dalam kita mengambil video ataupun foto biasanya buat para orang tua ataupun orang yang memiliki sakit seperti Parkinson mode IS ini sangat membantu teman-teman berikut ini adalah contoh mode gambar yang menggunakan IS dan juga dengan IS dimatikan oh iya selain itu juga lensa ini dalam mode pencarian fokusnya dalam mode manual lensa ini memiliki pencarian fokus yang cukup senyap walaupun kita menggunakan manual fokus dia dapat mencari fokus juga dengan kita manual dengan cukup senyap meminimalisir suara ya jadi cukup worth it juga bila digunakan dengan manual fokus dan itu juga lensa ini dikadang-kadang memiliki ketahanan terhadap debu, kelembapan dan juga tahan terhadap percikan air dan oleh sebab itu mengapa lensa ini masih eksis sampai hari ini itu karena lensa ini tergolong dalam bijaran lensa yang kuat dan juga awet dimana juga dengan teknologinya tadi itu yang dia awet dan juga tahan debu dan juga tahan terhadap percikan air membuat lensa ini dapat awet dan juga canggih yang dimana juga ini menjadi salah satu favorit lensa buat para fotografer amatir dan juga fotografer profesional ya sekali lagi sih buat para pemula yang ingin membeli lensa lensa ini bisa saya rekomendasikan untuk menjadi salah satu lensa pilihan yang wajib dipunyai oleh fotografer pemula yang ingin mendapatkan focal length 24mm untuk lebarnya ya untuk lensa full frame dan juga cukup untuk menjangkau portrait dan juga jarak yang agak jauh di 105mm jadi menurut saya lensa ini terbaik untuk dimiliki sebagai salah satu koleksi lensa untuk body full frame Canon ya untuk kelemahannya yang menurut saya yang sudah menggunakan lensa ini dua tahun lebih mungkin dari bodinya dia terlihat sedikit agak besar ya dibandingkan dengan lensa-lensa hari ini yang dimana keluaran lensa-lensa mirrorless lensa ini termasuk agak sedikit besar jadi agak kurang portable buat dibawa kemana-mana tetapi untuk digunakan di full frame lensa ini termasuk jajaran lensa terbaik menurut saya karena dengan satu lensa ini bisa menjangkau angle yang lebar dan juga angle portrait jadi menurut saya ini sih worth it cuman ya itu kelemahannya agak sedikit besar jadi untuk portable dibawa kemana-mananya harus menggunakan tas dan juga space yang memakan space yang agak sedikit lebih besar oke sekian review lensa 24-105 dari saya ya buat teman-teman yang memiliki lensa 24-105 dan juga memiliki pengalaman-pengalaman menggunakan lensa 24-105 bisa tulis di kolom komen apa saja suka dukamu menggunakan lensa 24-105 oke sekian review lensa dari saya sampai ketemu lagi di review-review kamera berikutnya disini selamat menikmati selamat menikmati